Intro Adat istiadat merupakan warisan bangsa yang perlu direstarikan Bangsa yang baik adalah semua bangsa yang menjaga semua warisan lokal yang dimiliki Seperti nias, nias memiliki sebuah tradisi yang unik yang telah dikenal oleh dunia Lompat batu atau vahobo kegiatan yang dilakukan hanya untuk laki-laki di nias Sejarahnya lompat batu ini untuk menunjukkan bahwa pemuda yang bersangkutan sudah dianggap dewasa dan matang secara fisik Namun saat ini kegiatan lompat batu dijadikan sebagai seni tradisional masyarakat nias Kerennya acara ini hanya ada di nias nih bro Khususnya nias selatan seperti di desa Ora Hilifau ini Lompat batu ini artinya para laki-laki nias harus melompati batu yang disusun setinggi 2 meter Dengan ketebalan 40 cm Ini sih adventure banget Aduh-aduh-aduh kok aku jadi deg-degan ya Gak usah deg-degan kak, liat dulu aja perhatiin Pasti Kak Bibi bisa kok Wah mahir banget ya, bener-bener terlatih bro Ini bawa peneran-peneran putih Ini ada atraksi nih Challenge nih Ada orangnya di atasnya berarti nambah lagi kira-kira Nambah ketinggiannya Berapa cm ya Berapa cm ya Kita liat Biasanya para laki-laki nias sejak umur 7 tahun sudah dilatih lompat batu ini Nah wajar kan Sal kalau aku gak bisa, latihannya aja butuh waktu yang lama Hebat Hebat Sekarang mau tiduran di atas itu nanti diloncatin Iya 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 Harus Iya dong Bisa tuh bisa Baterai my adventure Ini ini pak Ini laki-laki pak Mana suaranya Mana suaranya Mana suaranya Agang photons Jika relax Ya Tidak Matuk, jangan gitu-gitu Jakin Kau jadi laki-laki me��iv tuh harus Berani! Karena aku jatuhkan! Aku lemas! Gemateran dagingnya! Aduh 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 bismillah! Hahaha bi-bi! Tidur aja bi yang benar, jangan gerak dulu! Oh tukan! Aduh aku takut ah! Bensu! Tolongin aku dong Bensu! Wah seru banget! Gimana sih rasanya? Eh udah belum ini! Belum bentar! Gimana rasanya? Aduh deg-degan banget gue! Yang loncat bakunya disini ternyata ada beberapa atraksi juga. Ada challenge-nya juga. Iya jadi kayak ada orang bisa tiduran disitu ya. Abang! Tahan! Balok! Abang! Aduh abang! Gak berani! Gak berani! Tahan! 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 Nah sekarang gue dan bibi mau belajar nih biar jadi laki-laki sejatinias. Tapi harus hati-hati ya bro jangan sembarangan karena sangat berbahaya. Mar-sel! 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 Wah! Gila bro! Lumayan loh ini tinggi banget loh. Tadi apa lagi kalau misalkan ditambahin ini lagi nih di sini. Kayaknya nambah sekitar 25 cm lagi tuh emang benar-benar gokil. Tinggi. Tapi tuh hebat bro. Bisa duduk kesini. Hebat. Wih lo hebat bro. Coba sekarang Bibi cobain dulu. Oh jangan pele sama gue. Oh bisa. Wih. Bibi. 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 Hei cowok cowok cowok. My dream. Ya ampun. Ini termasuk kalau menurut gue olahraga ekstrim versi tradisional. Iya. Tapi intinya ini kebudayaan yang harus dilestarikan. Yang harus dilestarikan. Benar? Benar. Oke. My dream. My adventure. Bersama Saru Gajah Duduk. Kamu Syeng? Hah? Sudut apa sih? Lihat apaan? Ini deh tadi aku lagi liatin lompat batu. Oh. Itu keren banget. Tadi dia bisa loncat tinggi banget loh. Kamu tau gak? Lompat batu ini warisan budaya bangsa yang harus kita lestarikan. Wah iya iya keren banget. Jadi ini tuh kebudayaan kasnias yang harus kita jaga ya. Bener. Bener banget dan juga pakaian tradisionalnya gitu kak. Iya. Wah. Eh ngomong-ngomong. Hmm? Sarung kakak motifnya bagus nih. Ini? Iya bagus banget sih. Iya dong. Ini namanya Sarung Gajah Duduk. Produk yang terpercaya banget kualitasnya. Ih motifnya keren banget. Motif apa nih kak? Ini namanya motif songket. Oh. Wah. Ini motif elegan banget dan pasti cocok buat kamu. Aku punya satu nih buat kamu. Iya aku mau. Aku mau. Yes. Nih. Wah. Motif songket warna coklat. Wih iya packagingnya juga keren banget kak. Iya packagingnya keren banget dan banyak banget lo yang pake ini. Dari dulu sampe sekarang sangat populer. Coba deh kamu pake. Wih. Thank you gak kak ini buat aku beneran kan? Iya. Wah. Keren banget ya kak motifnya. Iya dong. Motif songket ya namanya. Oke aku pake nih. Oke. Keren banget nih motif motifnya kak. Iya. Motif songket ya namanya. Iya. Wah. Walaupun dipake gini tapi jatohnya modis banget ya. Iya kan? Wih keren banget kak. Iya dong sarong gajah duduk warisan bangsa Indonesia. Bukan hanya keren tapi memiliki ikatan emosional yang kuat. Karena berkaitan dengan tradisi. Wah. Bener keren. Iya kan? Oke. Kamu tau gak keren karena apa? Iya. Karena sarong gajah duduk. Kreasi Indonesia. I want you to burn my bridges down. Down. Say I want you to burn my bridges down. Say I want you to burn my bridges down. 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 Set me on fire. You set me, set me on fire. You can burn my bridges down. Send this out to sea. Send it where you want it. You can take it no for no to not at all. There's no filling up your spaces with fiction every places. Masih banyak keseruan lainnya yang ada di desa Orahi Livau ini. Nah ini serangkaian acara adat lainnya. Yaitu tari perang seperti yang ada di desa Bawo Matalu. Tapi bedanya disini seakan kita nonton teater guys. Karena memiliki alur cerita yang cukup panjang. Hmm, hati-hati ya. Jangan sembarangan ngelakuin tari perang ini. SURVE Sudah Surah 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 Oh ini ceritanya keluarga yang kalah, jadi bersedih nih bro, dan akhirnya kedua kubu pun berdamai. Budaya lokal memang beraneka ragam ya, semuanya memiliki cerita yang menarik kalau ditelah, seperti yang ada di niasini. Sejarahnya, masyarakat nias memang sering memperebutkan sengketa tanah sampai harus berperang, dan akhirnya mereka kembali berdamai setelah ada yang tumbang. Nah, buat di daerah kalian yang memiliki karifan lokal yang unik dan menarik, jangan lupa tag foto kalian di Instagram kami, dan follow juga Instagramnya di atmytrip__myadvntr. Setelah ikuti update MTM The Movie di Instagram, atmytripmyadventurethemovie ya. Jangan lupa juga, tunggu kuisnya di akhir acara, yang akan di update pertanyaannya di Instagram kami, karena ada hadiah menarik kaos MTMA Original. Dari desa Orangilisau, Nia Selatan, Indonesia, this is my trip, my episode, bertarung baga dulu. Terima kasih telah menonton!